Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Makassar Hari ini kami sengaja mengadakan ngobrolan kecil berkaitan dengan pemajuan untuk percepatan subsektor film di Kalimantan khususnya makanya pagi ini kita mengambil tema kolaborasi sinias Kalimantan Timur dan teman-teman dari Makassar telah bersama kami di samping kini saya Kepala Dinas Parusata Provinsi Kalimantan Timur Bapak Dr. Anders Ahmad Helwansa MSI Selamat pagi Pak Pagi Dan ditemani sama filmmaker dari Makassar Bang Wildan Nemeru Bang ya Maaf Bang kalau salah dari pengucapan kata-katanya Pagi ini tentunya kita ya sangat berbahagia sekali karena dua hari kemarin kita sudah melakukan kegiatan workshop Dibilang workshop ya juga menarik karena ada teori dan ada praktiknya Bahkan kita bagi tiga kelompok dari 20 peserta ini yang kita ambil dari teman-teman dan senias-senias dari Balikpapan dari Samarinda dari Pasir dan dari Kutai Katanegara tepatnya di Tenggarong lumayan ya Nah dari mereka sudah menghasilkan tiga kelompok dan tiga film sangat menarik sekali namun nanti kita bahas itu kita tahan dulu pertama saya mengarah ke Bapak Kepala Dinas Bagaimana Pak kok bisa teman-teman dari Kalimantan datang ke Makassar untuk belajar ini alasannya apa Pak? Kita pilih Makassar Kenapa kita pilih Makassar? Karena secara geografis kan kita tahu Pulau Sulawesi itu kan dekat dengan Kalimantan Timur Nah, berdekatan pulau itu biasanya kan paling tidak yang terlihat dari budayanya Kedekatan antara pulau, kedekatan antara budaya Makanya di kita itu kan paling banyak orang Sulawesi yang ada di Kalimantan Timur begitu Itulah kedekatan pertama Kenapa kita pilih Makassar? Karena kedekatan budaya antara kita dan Sulawesi Itu yang pertama Yang kedua kita ketahui bahwa proses perpilihman, perpilemen itu di Makassar ini dia sudah masuk ke tahap industri Iya Kan kita bisa lihat dari bagaimana dia menyusun satu proses film mulai dari dia awal Sampai dia mendistribusikan film-film itu Dia sudah mengeluarkan satu film misalnya Uang Panai Nah, itu kan sudah di industri film Nah, kita perlu tahu seberapa seberapa jauh mereka memanajemen film itu begitu Artinya kita mesti kemari kita belajar persaian kedekatan budaya itu Itu yang alasan kita kenapa kita memilih Sulawesi, tempatnya Makassar sebagai tempat Baik Bapak, jadi ada dua catatan Kenapa kita pilih Makassar sebagai tempat tadi kasus kita Pertama adalah masalah budaya Yang kedua, Makassar sudah menjadi ladang industri yang peduli untuk perfilman Ya, baik Bapak Yang kedua nih Bapak Tentunya Bapak melihat langsung kemarin Ada Pak Bagus dari anggota DPR kita Pak ya Dari komisi Komisi 3 Yang memang peduli terhadap film Bahkan Pak di tahun depan kita dianggarkan dana Untuk teman-teman senias berbuat Pak ya Nah, mungkin bisa ditanggapi Pak Dengan teman-teman ada disini Apakah secara SDM ini ada peningkatan Atau bagaimana Pak? Baik, kita yang pertama Terima kasih dulu kepada Pak Bagus ya Dari komisi 3 DPR Kaltim itu Telah peduli dengan kegiatan ekrep kita Terutama untuk kegiatan perpelemen Nah, dengan adanya pembagian kemarin tuh Saya lihat workshop ini kan Dibagi tiga kelompok tuh Sudah bikin naskah Naskahnya kan Naskah film itu sendiri memang Naskah itu juga dipengaruhi juga oleh dua hal lainnya Seperti produser dan sutradara nantinya Bagaimanapun nanti Naskah yang sudah jadi nih Dengan anggaran yang dikucurkan oleh DPR tadi Kalau bisa dipilih Yang mana yang kita bisa aplikasikan Menjadi satu film gitu Kira-kira itu Itu tujuan kita Kita pilih saja dari ketiga ini Di mana yang bisa kita angkat menjadi contoh Dalam membuat proses perpelemen ini Untuk Kalimantan Timur Baik Pak, ini artinya Teman-teman yang ada di Makassar Ini kita berkelanjutan kerja kita Tunggu di tahun 2023 Tentunya kita tetap kita berteman sama teman-teman Makassar Dari tiga film Tiga film pertama adalah Lara Yang kedua itu Kecol Dan yang ketiga adalah Skijor Fenia Pak Itu tentang psikopat Oke kita beralih ke Bang Wildan ini Bang Kemarin ya Tim Albang itu ada tujuh orang itu sangat antusias sekali Bahkan tidur di lantai Luar biasa Kira-kira kenapa ada semangat itu Bang Untuk teman-teman kita disini Iya Kita berangkat dari komunitas Pak Komunitas Ada pun kalau kita melihat di Makassar Industri sekarang Dan itu memang berawal dari komunitas gitu Pak Sama dengan saya pribadi Kalau kita mereview ke belakang Kita kontek-kontekan di awal Kita gak kenal dengan Pak Awang Pak Awang bilang Waduh kayak udah lama kenal gitu Nah kemudian pada saat kesini Yaudah ngeliat prosesnya udah Coba yuk teman-teman Maksudnya kalau secara profesional ya mungkin yaudah Perbalik dua jam udah selesai pulang gitu Iya Tapi enggak Pak Bahkan di luar dari forum itu Pada saat kita ngepus-ngepus ngerokok Di luar itu Cendak Dan saya senang juga Karena Pak Kadis Saya senang berbicara dengan Pak Kadis Yang sangat memahami Dari proses ini Proses film Iya apalagi dengan perkekatan budaya Pak Betul Karena kita gak ada perbedaan disitu Ketika kita berbicara budaya Lebih ke spirit komunitas sih Pak Untuk itu Yang pertama Yang kedua memang ya Kita kan sebagai orang timur namanya tamu Iya Seperti itu Pak Apalagi satu rombongan Betul Itu Pak Oke Oke Tidak menutup kemungkinan kawan-kawan Kita akan terus kolaborasi dengan teman-teman Makassar sini Karena bagaimanapun Untuk Lelah Timur Makassar ini tuh perfilman Sudah punya industri Pak Sudah punya karya Selain uang panai ada Apa Anak muda palsu Ya kan Ada Salirang ya Lasin terang Silariang Wah Kita kemarin melawan takdir Melawan takdir Betul Dilawan takdirnya ya Hingga modalnya luar biasa Ceritanya di baik itu Nah Mas Wildan Iya Pak Kedepan ini kita ada Memang kemauan Sama-sama ya Artinya Ini kita udah kemas Ke Makassar Nanti teman-teman Makassar Ke Samarinda Atau ke Kaltim Manapun gitu ya Artinya sudah ada Ikatan emosi ya Dengan kawan-kawan senias Yang ada di Kalimantan Timur Kira-kira Ada gak punya mindset Bagaimana teman-teman Makassar itu Untuk berbuat Kerjasama Di bidang film ini Pak Ada gak punya Sudah punya Imaji seperti itu Ya Kalau kita berbicara film Dalam satu film saja Itu sudah banyak Kolaborasi yang ada di situ Hampir semua seni Itu Kolaborasi di dalamnya Untuk mencapai sebuah karya Yang Baik lah gitu Sebenarnya kalau kita Udah gak Dengan kolaborasi Karena memang spiritnya Seperti itu Apalagi kalau kita melihat Misalnya contoh kita Bicara budaya ya Pak Kan ada salah satu film Bercerita tentang budaya Bahkan kaget itu Dari Kalimantan Masuk disini Dialeknya Dialek Ngambil dialek Bugis Nah tadi Senada dengan Dibicarakan dari Pak Kadis Sebenarnya kan ada orang Sulawesi Ini sampel aja ya Pak Sulawesi Bugis kah Atau Makassar kah Kemudian yang kesana Kan proses asimilasi Sebenarnya bukan Bugis lagi Ya Tapi ya Namanya asimilasi kan udah Fitip-fitipi Pak Jadi kebudayaan dua Kebudayaan itu bertemu Bertemu betul Nah menurut saya menariknya film Misi perdamaiannya disitu Apalagi kita lihat ya Banyak persoalan konflik Dan lain-lain Yang kadang Isu Sarah juga masuk Mungkin media itu Salah satunya Diluar dari persoalan Pariwisata dan lain-lain Persoalan kultural itu Membangun gitu Pak Akhirnya Tapi tidak Segmented tentang Bugis Secara Bugis Sulawesi Yang diangkat ke sana Karena Tradisi Antara Bugis yang disini Saya Sebagian darahku Kalimantan Pak Nah makanya Saya punya orang tua Dan ketika masuk disini Ada kadang juga perbedaan Karena memang saya udah jadi Bugis keturunan Bugis anak gitu Jadi interaksi saya disitu Saya lekat dengan orang Cina disana Orang Madura Orang Melayu Sendiri Dan Dayak sendiri Nah itu kan lahirkan Satu kebudayaan Seperti itu Baik Kita kembali ke Pak Kadis nih Pak Iwan Harapan-harapan ini Tidak menjadi sebuah harapan saja Pak Bagaimana Teman-teman Karena ini teman-teman Dari sisi pengkaryaan Mungkin katakanlah Bisalah Bersanding dengan teman-teman Makassar Cuma persoalannya Pak Untuk tingkatan lebih jauh Semacam Industrinya Pak Nah kira-kira Minta tanggapan Pak Kadis nih Bisakah Kalimantan Timur itu Bisa menjadi Bagian industri perfilman Pak Di Indonesia ini Pak Bisa Optimis Pak ya Bisa Yang pertama Bikin kolaborasi antara Makassar dengan kita Wujudkan di APBD kita Ngesukkan di Anggaran Di Ekrep itu Bagaimana Mengkolaborasikan dua budaya Menjadi satu Episode film Begitu Di dalam aplikasi itu Nanti secara Mandiri dia akan berproses Mulai dari awal sampai akhir itu Jadi Harapan kita Selain kita tumbuh juga Dengan Makassar Kita bisa juga meningkatkan SDM kita Untuk membuat film lebih Banyak lagi di Kalimantan Timur Khususnya begitu Pak Wah asik sekali kawan-kawan Ini yang perlu Dan sering ditanyakan sama teman-teman Senias di Kalimantan Timur ya Bisa gak teman-teman yang sudah berbuat film Itu Nongol di XX1 Pak Atau di CGP Ini peran pemerintah Sebagai Kepala Dinas Bisa gak Memberikan Pasitasi Untuk teman-teman itu Karena Nongol di XX1 Yang begitu susah Pak Untuk tampil di sana Bisa Saya akan berikan rekom Bisa terus Mantap Yang kedua Yang kedua gini Kalau memang sulit pertama Bikin film pendek Gak usah TV swasta dulu Kan kita ada channel CNN Apa tuh Siap Di TV RI juga Sama Masukan aja Bikin dulu apa Jangan dokumenter Tapi film cerita pendek dulu Dimasukan ke sana Kita coba Bikin ke situ Nanti dengan Kolaborasi dengan Makassar Pak Awang Siapkan anggaran Untuk itu Kita coba Satu Bikin film Kalau bisa Di 2023 Sudah reksannya Pak Awang Mantap Nah itu Yang pertama Nanti kan kita juga Akan ada apa tuh Festival film Kan ya Kaktim film festival Nah Coba nanti Mudah-mudahan Itu kan Lahir dari Pemenang-pemenang Yang ada di Kaktim kan ya Mudah-mudahan Di sana itu Nanti juga Dapat diangkat Gitu Filmnya itu Betul-betul Dikelora Secara komersial Begitu Biar bisa Menjadi contoh juga Seperti Makassar Begitu Pak Awang Jadi akan tumbuh Nanti para Sinias muda itu Yang seperti kita Harapkan itu Kira-kira itu Pak Awang Oke baik Pak Baik Untuk sebagai penutup kita Mungkin bisa Dari Bang Wildan Untuk Closing Kata-kata Pesan kepada Kawan-kawan Khususnya Tidak hanya kawan-kawan Di Samarinda aja Di Kaltim aja Tapi Untuk teman-teman nasional lah Bagaimana kita Sebagai komunitas film ini Bisa dilihat Karya-karya kita Lebih kentara lagi Yang pertama Karena saya dengar Ada festival film Kaltim Ya Kaltim film festival ya Insya Allah kita juga Yang ketiga Festival film Makassar gitu Nanti kita minta izin Kalau juara-juaranya Bisa kita screening disini juga Betul Makanya bisa Seperti itu Begitu juga sebaliknya Juara dari sini bisa screening Untuk kenapa Nah Paling kalau harapan Ya Karena kan Kita Daerah Maksudnya Di luar dari Jakarta Sebenarnya untuk kolaborasi gampang Karena kita punya spirit Yang sama Betul Kita punya kegelisahan yang sama Komunitas Dan kita punya sebenarnya Peluang yang sama Saya ketemu dengan beberapa teman Di Jakarta yang mengatakan bahwa Pasar industri film Sebenarnya ada di daerah Ya Tinggal bagaimana kita Sebagai orang daerah itu Enggak jadi penonton Seperti itu Apalagi Persiapan IKN ini ya Pak Ini akan cepat gitu ya Jadi speednya teman-teman Harapan Khususnya untuk di Kaltim Ya kalau kemarin Mau tracknya 100% Dengan ada persiapan IKN ini Ya udah harus kali 3 Persiapannya Untuk agar tidak jadi penonton tadi Seperti itu Saya kira itu saja Pak Tapi dari proses 2 hari kemarin Sebenarnya teman-teman Yang ada di Kaltim Dari proses workshop Luar biasa Pak Utamanya persoalan gagasan itu Pak Benar Mungkin Pak untuk Pesan kepada Kawan-kawan Sebelum kita tutup acara kita nih Pak Untuk kawan-kawan Jangan berhenti untuk Beride Berkreatifitas Karena Film itu Kekuatan kita itu ada di Kreatifitasnya awalnya Dari situ Yang lain berproses mengikuti Jangan juga Sponsor mengikutinya Di dalamnya itu Jadi teruslah berkarya Teruslah menggali imajinasi Bagaimana kita bisa tumbuh Satu Akhirnya Satu industri film Yang ada di tempat kita Dan pemerintah selalu mendampingi Pak ya Pemerintah selalu memfasilitasi Dengan adanya kegiatan-kegiatan Semacam ini Oke kita beri Aplaus dulu Terima kasih Bang Wildan Pak Kadis Pak Iwan Oboran kita Kita tutup sampai disini Semoga ini bermanfaat Bagi kita semua Bagaimana kita terus berkarya Untuk pemajuan perpiluman kita Baik untuk Kaltim maupun Makassar Ewaku Bagaimana kita terus berkarya